Intro Apapun mereka bilang, dekat ku takkan hilang Jalan ku masih panjang, garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang, dekat ku takkan hilang Jalan ku masih panjang, garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang, dekat ku takkan hilang Jalan ku masih panjang, garis akhir yang ku pandang Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir Kecilnya kemungkinan, ku buat kocer-kacir Sejarah mulai saat ku langkakan kaki ini Cibiran tantangan, ku undang mari sini Terseok mata kaki, tegar di mata hati Lupakan kebiasaan, buruk merat tapi Kantong kosong, ringan kan gerak Waktukan mengisi pungi dengan emas perak Rangkai kata baik-berbaik jadi tenap Angkat suara ku yang tadinya senyap Sempit gelap, jadi luas terang Dijakan pokok, cahaya benderang Ingat kesombongan, awal kehancuran Lupa nurani saat harta bertaburan Jilau gemernap, buat gerak tak beraturan Batu satu ngantung rencana yang berapuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmatuhu wa nusallinu'ala rasulihil karim Amma ba'du la hawla wa la quwwata illa billahil adiyyil azim Jumpa lagi dengan saya seperti biasa Abdul Khair dalam channel Asgar Bli Oke teman-teman sekalian Kali ini saya akan Memperlihatkan Katana terbaru ya Katana Katana Wa Kijasi Oke teman-teman Tapi disini saya akan menunjukkan Bagaimana cara mengasah Katana Wa Kijasi Oke kita coba dengan Plastik ini dulu ya teman-teman Sulit sekali terbelah teman-teman Karena ini belum tajam Tapi karena Ini bahannya berkualitas Maka mudah sekali untuk menajamkannya Nah teman-teman sekalian Untuk anda-anda semua yang punya katana di rumah Maka Saran saya Anda harus punya ini Namanya saya juga lupa Surpening stone Surpening stone Kecil ya Seperti ini Nah teman-teman Lalu bagaimana cara mengasahnya Oke teman-teman sekalian Anda juga harus punya pembersih mesin ya Yang pertama ya seperti ini Sama seperti Saya memberikan tutorial mengasah yang sebelum-sebelumnya Tapi ini pakai Sepening stone Sepening stone Oke Kita taruh disini teman-teman Kita asa Ini bahannya kualitas ya teman-teman Nanti akan saya berikan di deskripsi ya tulisan Tuh Sepening ini teman-teman Persis seperti Apa namanya ya Marmer Kayak gitu teman-teman Betul-betul dia Untuk penajaman sebuah katana ya Tapi katana yang saya buat ini Ini jenisnya adalah Spexembelih Bukan spek tebas Tapi Karena kualitasnya Akan saya coba nanti Dengan menebas Bambu Atau botol disusun Oke Ini 45 derajat ya teman-teman Seperti ini Iya Jika sudah terasa licin Maka sudah kelihatan ketajamannya Oke Setelah itu Kita bersihkan dengan tisu Nah sudah terasa licin ya teman-teman Baru kita Stropping Jadi Kalau anda punya benda-benda tajam Jangan tidak ada yang namanya Stropping Kalau menurut saya Stropping ini hukumnya wajib Untuk orang-orang yang punya Senjata tajam di rumahnya Ini namanya Katana Wakijashi Katana Wakijashi ini Di atas tantu ya teman-teman Kalau tantu itu Katana yang untuk bunuh diri Orang-orang Jepang ya Kalau di kita Harah kanan Oke Satu Dua Tiga Jangan lupa berjekir Karena ini sangat bahaya Sekali Senggol sedikit saja Tangan anda Berdarah Apalagi kalau anda Mengasah pisau ini Tidak sabar ya Wah Bahaya itu teman-teman Bisa melukai Tangan anda sendiri Memang hal seperti ini Harus sabar Nah Ustadz Kok saya kok Nggak tajam-tajam Kayak yang Di video Ya iyalah Kan ada caranya Dengan kesabaran Pelan-pelan Ini ngasah golok Pedang Wah Emosi kayaknya Kalau emosinya Nggak bisa Segala sesuatu itu Dengan kesabaran Baru dibalik teman-teman Setelah dibalik Pelan-pelan saja Ada lagunya Pelan-pelan Saja Nah Dengan zikir Zikir ya Subhanallah Pelan-pelan saja itu lagu Bukan zikir Nah Terasa benar licinnya teman-teman Oke Coba kita tes Katana ini Dengan membelah plastik Apakah sangat luar biasa Wuh Licin sekali teman-teman Seperti apa ya licinnya Ada lumut Lumut Kena air Kepleset Gitu licinnya Wow Luar biasa teman-teman Nah jadi Kalau teknik pengasahan itu sama teman-teman Akan tetapi Kalau untuk katana Saya Menyarankan Untuk mencari Sapning Apa itu Sapning stone Sapning stone Tapi saya tidak menyediakan Yang saya sediakan adalah Batu asahan Grid 12.000 Sama stropping Nah jadi teman-teman Kalau mau batu asa Dan stropping Silahkan hubungi saya Ini plastik Sat Wow Itu gimana ya Kalau barang berkualitas itu Ngasahnya sebentar aja teman-teman Lalu Bentuk daripada kertas Gimana ketajamannya Saya juga bingung ya Kenapa bisa setajam ini Teman-teman Ustadz Ustadz Coba dong Tesnya dengan yang lain Ya sih dengan apa Masa dengan leher orang Gak mungkin kan Ya terpaksa Yang bisa dijadikan Ini Bahan untuk dibelah Ya kertas Ya plastik Ya Cuma itu kan untuk Mengetes ketajaman saja Tapi nanti akan saya coba Bagaimana Tes dengan Benda yang keras ya Tes bambu Nanti katanya saya akan tes Dengan bambu Wow Sekali lagi Wow Kita buka Sangat tajam teman-teman Ini Wakizasi Namanya Oke Setup Hati-hati ya teman-teman Dari kayu sonokling Lihat Ajib benar Dan Sangat ringan Teman-teman Sangat ringan sekali Wow Oke teman-teman Terima kasih Mengenalkan kepada anda Saja Anda semua Katana Wakijasi Ini barangnya Semoga anda terhibur Jika anda berminat Silahkan hubungi Nomor kami di bawah ini Oke Sekian Terima kasih dari saya Fusikum Wanaf Subitakullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subitakullahi Terima kasih